Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ternyata kuda perang milik malaikat Jibril juga memiliki nama Tidak hanya itu, kuda perang tersebut ternyata juga ikut beraksi Dalam perang badar yang dilakukan oleh Rasulullah Di berbagai kisah diceritakan jika malaikat Jibril menunggangi seekor kuda Di berbagai peristiwa penting Termasuk hal yang ketika perang badar Pemberian nama pada hewan peliharaan memang bukan lagi perkara baru Tidak hanya pada manusia, ternyata hal tersebut juga berlaku untuk malaikat Jibril Kuda tersebut diberi nama Haizum Serta pernah disaksikan oleh sejumlah orang yang ikut terlibat dalam peperangan tersebut Termasuk sejumlah kaum dan malaikat lainnya Haizum adalah kuda malaikat Jibril AS Kuda putih ini sanggup mengeluarkan api Memiliki sayap seperti Pegasus dan dapat terbang dengan cepat dari satu bidang kosmik ke yang lain dalam sedetik Haizum merupakan hadiah Allah SWT untuk Jibril Keberadaan Haizum sendiri kerap diungkap Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah Bergembiralah wahai Abu Bakar Pertolongan Allah telah datang Ini adalah Jibril yang sedang memegangi kendali ketunggangannya di atas gulungan-gulungan debu Dalam perang badar Dikisahkan Haizum turun untuk membantu pasukan muslimin Kala itu umat muslim hanya berjumlah 300 orang Sementara lawannya yakni kaum kapir berjumlah seribu orang Rasulullah pun berdoa hingga bercucuran air mata untuk meminta bantuan Allah SWT Lalu Allah menurunkan rombongan tentara berpakaian serbah hijau Mereka adalah para malaikat Allah berfirman Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut Quran Surat Al-Anfal Ayat 9 Sementara itu Abdullah bin Abbas menceritakan Tatkala seseorang dari kaum muslimin dengan semangat mengejar seseorang dari kaum musrikin yang berada di hadapannya Tiba-tiba dia mendengar pukulan cemati di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak Majulah wahai Haizum Seketika dia melihat ke arah orang musrik yang berada di hadapannya tadi Dan didapatinya tersungkur dalam posisi terlentang Lalu dia melihatnya sedang keadaan hidungnya telah ditindik dan wajahnya telah terbelah seperti kena pukulan cemati dan seluruhnya menghijau Karenanya seorang dari Ansar tadi datang kepada Rasul untuk menceritakan tentang hal itu Maka beliau pun berkata Benar yang kau katakan Itu adalah sebagian dari bala bantuan dari langit ketiga Abu Daud Al-Mazini pun berkata Sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musrikin untuk memenggalnya Namun tiba-tiba kepalanya sudah terlebih dahulu jatuh ke tanah sebelum pedangku menebasnya Maka sadarlah aku bahwa ada orang lain yang telah membunuhnya Demi Allah bukan orang ini yang tadi menawanku Tadi aku ditawan oleh seorang laki-laki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah Dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini Ujar tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau Al-Abbas Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Seperti yang kita ketahui Anjing merupakan salah satu hewan yang banyak ditakuti oleh sebagian orang Karena dianggap suka menggigit dan seluruh bagian tubuhnya bersifat najis Namun tahukah kamu pada zaman Nabi Muhammad SAW Terdapat seekor anjing yang pemberani membela Rasulullah dan sahabat Nabi ketika beliau dihina Rasulullah SAW merupakan utusan Allah Dan merupakan manusia yang paling mulia di muka bumi ini Oleh karena itu siapapun pasti tidak akan rela jika baginda SAW dihina Bahkan hewan pun ikut memperlihatkan sikap ketidaksukaannya ketika Rasulullah dihina Salah satunya diperlihatkan oleh seekor anjing Kisah yang pertama yaitu seperti yang direwayatkan oleh Jamaluddin Ibrahim bin Muhammad At-Tibi Terdapat seekor anjing yang marah ketika mendengar seorang penguasa Mongol Yang menjadi Nasroni menghina Rasulullah SAW Suatu hari para penguasa Mongol berkumpul pada suatu acara Salah satu dari mereka memberikan sambutan berupa pidato Namun dalam sambutannya terdapat kata-kata yang berisi penghinaan kepada Rasulullah SAW Dikarenakan orang tersebut terus menerus melakukan penghinaan kepada Rasulullah Maka seekor anjing yang berada di ruangan tersebut tiba-tiba menerkam dan mencakar wajah orang tersebut Sampai akhirnya para hadirin yang hadir dalam ruangan tersebut melerai keduanya Dan kembali mengikat anjing tersebut Lalu terdapat salah seorang hadirin berkata Hal ini karena hinaanmu kepada Muhammad Namun orang yang menghina itu berkata Bukan, tetapi anjing itu terlalu peka Dia melihat tanganku bergerak ke arahnya Jadi dia mengira bahwa aku akan memukulnya Kemudian ia kembali melakukan penghinaan kepada Nabi Muhammad Dan mengulangi hinaan tersebut secara terus menerus Pada akhirnya anjing yang tadi sudah diikat Kembali menyerangnya dengan cara mencakar-cakar wajahnya dan menggigit lehernya Lalu menarik lehernya hingga putus sampai akhirnya orang tersebut meninggal dunia Namun yang perlu kita ketahui yaitu Terdapat hikmah dari kisah ini Setelah kejadian ini Ada kurang lebih sebanyak 40 ribu orang Mongol Yang memutuskan untuk berpindah agama dari Nasroni menjadi memeluk agama Islam Selain kisah tersebut Terdapat kisah lainnya yang memperlihatkan tindakan seorang anjing Yang berani membelah sahabat Nabi ketika mereka dihina Dalam kisah yang direwatkan oleh Al-Nas bin Malik Pada mulanya Ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabatnya Kemudian datanglah seorang sahabat dengan kaki yang berlumur darah Seorang sahabat tersebut berkata Wahai Rasulullah Aku tadi berpapasan dengan seekor anjing milik sipulan yang munafik Kemudian dia menggigit betisku Setelah itu Rasulullah pun mempersilahkan seorang sahabat tersebut untuk duduk Tidak lama kemudian Ada seorang sahabat lagi yang datang kepada Rasulullah Dan kakinya pun bercucuran darah Lalu ia berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Aku tadi berjumpa dengan seekor anjing milik sipulan Dia menggigit kakiku Setelah mendengar perkataan dari kedua sahabat tadi Rasulullah pun memutuskan untuk bertindak menemui anjing tersebut kemudian membunuhnya Namun ketika Rasulullah sedang menemui anjing tersebut Dan salah satu sahabatnya mengarahkan pedang ke anjing tersebut Anjing tersebut mendekati Rasulullah Dan berkata dengan bahasa yang pasih selayaknya manusia Janganlah kalian membunuhku Sebab aku merupakan seekor anjing yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian Rasul pun bertanya kepada anjing tersebut Mengapa engkau menggigit kedua kaki orang ini? Anjing tersebut pun menjawab Wahai Rasulullah Aku adalah anjing yang diperintahkan oleh Allah untuk menggigit siapa saja yang berani mencelak Umar bin Khotab dan Abu Bakar as-Siddiq Karena mendengar perkataan dari anjing tersebut Kedua sahabat Rasulullah yang kakinya digigit tadi pun mengakui kesalahannya Dan mereka berjanji untuk bertawabat kepada Allah SWT dan Rasulnya Begitulah kisah seekor anjing yang berani membelas serta tidak terima ketika Rasulullah dan sahabatnya itu Umar bin Khotab dan Abu Bakar as-Siddiq dihina Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah merupakan manusia yang paling mulia Selain itu Kedudukan Umar bin Khotab dan Abu Bakar as-Siddiq di sisi Rasulullah sehangatlah mulia Sehingga semua makhluk akan sangat menyayangi Rasulullah dan para sahabatnya Termasuk anjing sekalipun Sahabat yang beriman Maka dari itu kita juga harus meneladani Rasulullah dan menyayangi beliau serta para sahabatnya Selain itu tidak sepatutnya juga kita melukai atau bahkan sampai membunuh anjing Sekalipun kita percaya kepada madhab Imam Shafi'i Yang menjelaskan bahwa seluruh bagian dari tubuh anjing itu bersifat nadis Kita hanya boleh membela diri apabila anjing yang akan menyerang atau melukai kita Wallahualam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa La ilaha illallah Wa Allahu Akbar Subhanallah 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 Subhanallah